Intro Halo Assalamualaikum Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat Kita akan melanjutkan ya Untuk part kedua Pembahasan bangun ruang Volume dan luas permukaan Persiapan penmaba UNJ tahun 2023 Saya akan melanjutkan Untuk soal nomor 6 Adik mungkin sudah menjawab ya Kita akan cocokkan bersama-sama Nah disini Kubus tersebut memuat 648 balok Berarti kan jumlah balok Itu rumusnya adalah Volume kubus Dibagi dengan volume Balok Karena kan baloknya kita masukkan Ke dalam kubus ya Nah jumlah balok yang berada dalam kubus Itu adalah 648 Volume kubus dengan kita masukkan Rusuknya ya Rusuk pangkat 3 ya Atau rusuk x rusuk x rusuk Kita bagi dengan volume balok Volume balok adalah panjang x lebar x tinggi 12 x 6 x T Ya oke Ada yang bisa kita bagi ya 12 x 6 itu adalah 72 Maka ini bisa hilang ya 648 x 72 Itu adalah 9 Maka nanti T nya adalah 72 Dibagi dengan 9 Hasilnya adalah 8 Nah inilah tingginya balok ya Jadi tingginya ini Balok masing-masing adalah 8 cm Padahal rusuknya kubus Atau tingginya kubus ya Adalah 72 cm Maka berapa sih Banyaknya tumpukan balok Berarti Banyaknya tumpukan balok Banyak tumpukan balok Ya tinggal 72 Saya bagi dengan 8 Jawabannya adalah 9 Jadi ada 9 tumpukan balok Begitu ya guys Oke pasti kalian bisa ya Kita lanjut ke soal nomor 7 Sebuah bak mandi dengan kapasitas 300 desimeter kubik Itu sama aja 300 liter ya Ini artinya adalah Volumenya Diisi dengan air Dari sebuah keran Yang memiliki debit 15 liter per menit Oke maka Diisi air 15 liter Tiap menit Berapa banyak waktu yang dibutuhkan Agar bak mandi terisi penuh Ini adalah soal yang Cukup mudah ya Maka adik kerjakan terlebih Terlebih dahulu ya Dengan kerjakan di rumah Apa jawabannya Silahkan komen di kolom komentar ya Next kita lanjut aja Ke soal nomor 8 Perhatikan gambar berikut Sebuah kerucut Di dalam bola Dengan jari-jari bola adalah 16 Ya saya buat disini ya Untuk jari-jari bola disini deh Nah ini Ini berarti kan kesini adalah 16 Otomatis ini kesini kan juga 16 ya Ini adalah 16 Nah selanjutnya Jika tinggi kerucut adalah 20 Yang namanya tinggi Berarti kan A Ke alasnya kerucut ya A ke D Kalau A ke D itu adalah 20 Maka nanti Ini saya anggap sebagai O ya Maka O ke D itu adalah 4 Paham ya 16 tambah 4 kan 20 Selanjutnya Tentukan volume kerucut Apa rumusnya volume kerucut Sepertiga Luas alas Berarti kan PR kuadrat ya Kalikan tingginya kerucut Sepertiga PR nya berapa R itu adalah B ke D Ini adalah jari-jarinya kerucut Kita bisa menggunakan Teori Mapitagoras ya Di sini adalah 4 Di sini adalah 16 Inilah jari-jarinya kerucut Ya oke ya R sama dengan akar 16 kuadrat Dikurangi dengan 4 kuadrat Adek boleh sederhanain kayak gini 16 dibagi 4 itu adalah 4 4 bagi 4 adalah 1 Maka sama saja dengan akar 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat 4 kuadrat itu adalah 16 16 kurangi 1 Jawabannya akar 15 Tapi hati-hati Tadi kan masing-masing sudah dibagi dengan 4 ya Maka R nya 4 nya saya kembalikan Jawabannya 4 akar 15 Itulah jari-jarinya Saya masukkan ke perhitungan ya 4 akar 15 Dikali dengan 4 akar 15 Saya kali dengan tingginya kerucut Yaitu 20 Oke Akar 15 dikali dengan akar 15 Itu adalah 15 ya 15 dibagi 3 Itu adalah 5 Ya 4 dikalikan 4 itu 16 16 dikalikan 5 Kalikan 20 itu 100 ya Maka P 16 kalikan 100 Jawabannya 1600 P Pasti kalian bisa Jawabannya B Lanjut kita masuk ke soal nomor 9 ya Ini soal nomor 9 Sebuah kerucut dengan tinggi 12 ya Tingginya 12 Ini tingginya Berada di dalam balok yang mempunyai alas persegi Jadi alasnya persegi Saya anggap ini rusuknya A Ini juga A ya D Volume di luar kerucut sebesar 100 dikali 12 minpi cm3 Berapakah luas permukaan kerucut Oke ya Lalu misalkan Ini tingginya kerucut 12 Otomatis tingginya balok itu juga 12 ya Nah volume di luar kerucut Maka nanti rumusnya adalah volume balok Dikurangi dengan volume kerucut Gitu kan deh Iya Volume di luar kerucut adalah 112 minpi Nah volume balok itu berarti kan panjang kali lebar kali tinggi ya 12 kalikan ini A kalikan A Ya maka 12 A kuadrat dikurangi volume kerucut Rumusnya volume kerucut adalah 1 per 3 P R kuadrat R nya mana mbak Ini R nya Jari-jari nya ya Maka jari-jari nya adalah setengahnya A Maka nanti setengah A Dikali dengan setengah A ya P R kuadrat T nya T nya adalah 12 Paham ya Dik ya 12 dibagi dengan 3 itu adalah 4 4 dibagi dengan 4 Maka 1 Oke 100 12 minpi Sama dengan 12 A kuadrat Ini kan berarti sisa A kuadrat ya A kuadrat kalikan pi Atau pi A kuadrat Paham ya Dik ya 100 12 minpi Sama dengan Ini ada unsur A kuadrat Ada unsur A kuadrat Maka A kuadrat nya saya lepas Maka disini bersisa 12 minpi Oke 12 minpi nya boleh kita coret Maka ketemulah A kuadrat Sama dengan 100 Maka A nya adalah 10 Paham ya Dik ya Nah yang ditanya adalah luas permukaan Luas permukaan kerucut Itu rumusnya apa Rumusnya itu adalah luas alas Ditambah dengan luas selimut kerucut Nah apa rumusnya luas alas Itu adalah P R kuadrat Luas selimut itu apa P R S Nah Ada unsur P sama R ya P sama R Maka P R nya saya lepas Disini bersisa R tambah S P R kuadrat ditambah P R S Paham ya Dik ya Oke Saya masukkan P P nya P saja R nya berapa Nilai R ya Nilai R itu adalah Setengahnya A Maka setengahnya dari 10 Itulah jari-jarinya kerucut Maka saya masukkan sini 5 ya Setengahnya 10 itu 5 Ini R nya 5 Nah S nya berapa Mbak? Kita akan hitung dulu ya Nilai S S itu adalah Ini ya garis pelukis ya Ini disini S Ini adalah S Nah ini S nya Disini ada 12 Disini jari-jari nya tadi 5 ya Maka nanti S nya adalah 13 Kalian bisa menggunakan teori Mappi Tagoras ya Oke Kita masukkan sini 13 Maka nanti P dikalikan 5 Dikali 18 18 kalikan 5 Adalah 90 Pasti kalian bisa Jawabannya C Next kita masuk ke soal nomor 10 Ada yang mau mencoba terlebih dahulu Atau mau bareng nih 5 segi 4 T A B C D Silahkan Jika ada yang mau mengerjakan terlebih dahulu Boleh banget Ya nanti tinggal cocokkan dengan saya ya Ini alasnya adalah Segi 4 Saya buat gambarnya dulu Nah seperti ini Ini adalah limas T A B C D Alasnya A B C D ya Ya Panjang alasnya adalah 14 Dan tinggi limasnya itu adalah 6 Ini tingginya adalah 6 Terdapat lingkaran pada alas yang menyinggung sisi alas Jadi ada lingkaran disini Menyinggung Jadi lingkarannya berada di alas ya Oke Tentukan volume kerucut Oh berarti Ada kerucut di dalam limas ya Ini berarti kayak gini Disini Membentuk kerucut di dalamnya Nah Volume kerucut dalam limas tersebut maksudnya Oke Apa rumusnya volume Itu rumusnya adalah Sepertiga Luas alas Dikali dengan tinggi Maka nanti Sepertiga Luas alasnya berbentuk lingkaran ya PR kuadrat Kalikan T Oke Maka nanti Sepertiga Pi nya itu Saya pakai 22 per 7 ya Nah Jari-jarinya berapa Kita akan mencari jari-jari Jari-jarinya berarti kan Setengahnya 14 Maka jari-jarinya 7 7 kalikan 7 Tingginya adalah 6 Pasti bisa Hilang-hilang 6 bagi 3 Itu adalah 2 Maka nanti 22 Dikali dengan 2 langsung aja ya 44 ya Saya buat 44 Kalikan 7 Maka 44 Dikalikan 7 7 kalikan 4 Itu adalah 28 7 kalikan 4 28 Ditambah 2 Itu adalah 30 Pasti bisa Oke ya Semangat terus ya Para pejuang penmaba UNJ Tahun 2023 Kalian pasti bisa Semoga sukses Untuk kalian Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati